Pena Wasiat Jelit 54. Dalam pada itu, dua orang lelaki bergolok yang berdiri di samping si yang merasakan semangatnya berkobar setelah mendengar kalau mereka hanya manusia yang menyamar sebagai macan kumbang hitam. Mendadak mereka melompat ke depan dan menubruk ke arah macan kumbang hitam tersebut. Belum lagi orangnya sampai, golok mereka sudah diayunkan ke depan secepat kilat untuk melancarkan bacokan. Terlihat dua ekor macan kumbang hitam yang berada di kiri kanan itu mengangkat cakar kanannya dan menangkis. Teraang kedua bilah golok tersebut sudah tertangkis hingga mencelat ke samping, sementara cakar sebelah kiri segera menerobos masuk ke dalam. Dua kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera berkumandang memecahkan keheningan. Tau-tau dada kedua orang lelaki bersenjata golok itu sudah kena tersambar oleh cakar maut lawan hingga jantungnya kena dibetot keluar hidup-hidup. Tampaknya kemampuan macan kumbang hitam itu untuk menangkis serangan golok lawannya sama sekali di luar dugaan siapapun, tapi yang paling penting lagi adalah gerakan tubuh dari macan kumbang hitam itu terlampau cepat sehingga akibatnya munculah kekuatan yang dasyat. Si Eng membentak gusar, dia segera meloloskan pedang lemas yang melilit di atas pinggangnya. Dia termahur sebagai Hun Ho Ajiu, tangan sakti pemisah bunga, tentu saja kepandainya luar biasa dan melebih siapapun jua. Tapi menghadapi kelihayan musuh itu, dia tak berani bertindak gegabah, maka untuk menghadapi cakar tajam dari macan kumbang hitam tersebut, terpaksa dia harus meloloskan senjatanya. Mendadak cus Yau Hang berseru. Saudara si, untuk membunuh ayam tak perlu menggunakan golok sapi, serahkan saja ketiga ekor macan kumbang hitam itu kepadaku. Sembari berseru dia menerkam ke muka, belum habis ucapannya diutarakan, seekor macan kumbang hitam itu sudah terbunuh dan roboh binasa di tanah. Macan kumbang hitam Yauh berada di sebelah kiri dan kanan itu mendadak melompat ke depan, kemudian melancarkan tubrukan dari dua arah yang berbeda. Benar-benar suatu sergapan yang dasyat dan mengerikan. Tampak macan kumbang hitam itu tiada hentinya menggerakkan cakarnya mencakar kian kemari di tengah udara, sedang dari kaki-kaki mereka pun memperlihatkan pula cakar yang amat tajam dan panjang. Si Eng dapat melihat dengan sangat jelas sudah pasti mereka bukan macan kumbang hitam, sebab cakar macan kumbang hitam tidak akan sedemikian panjangnya. Begitu panjang cakar itu lebih panjang setengah depan dari senjata pendek. Berbicara menurut kepandaian silat, tubrukan dari dua ekor macan kumbang hitam yang muncul dari kiri-kanan tengah udara tersebut, kekuatannya hampir menyelimuli daerah seluas satu kaki lebih. Si Eng benar-benar merasa amat terperanjat andai kata dia yang disergap oleh cakar-cakar macan kumbang hitam tersebut, sudah pasti sulit baginya untuk meloloskan diri dari ancaman mana. Atau paling banter dia hanya bisa melakukan suatu pertarungan adu jiwa. Berdasarkan pengalamannya yang bertahun-tahun, Oh Hang Chun juga merasa tidak sanggup untuk menahan serangan dasyat itu. Tapi Cus Yau Hang bukan saja berhasil menghindarkan diri dari seragapan sepasang cakar kedua ekor macan kumbang itu, bahkan sekaligus berhasil membunuh mereka. Bersamaan waktunya ketika dia meloloskan diri dari cakar macan kumbang hitam itu, pedangnya segera diayunkan ke depan membabat pinggang sepasang macan kumbang hitam tersebut. Dia seakan-akan sama sekali tidak cedera oleh serangan tersebut, bahkan mundur sejauh satu kaki dari Arna, malah berdiri kembali di posisinya semula. Kedua ekor macan kumbang hitam yang berada di tengah udara itu menyemburkan darah segarnya keempat penjuru, kemudian baru roboh terjengkang ke tanah. Si Eng yang menyaksikan serangan maut itu benar-benar merasa kagum sekali. Namun dia tidak memuji, hanya memandang sekejap ke arah Cus Yau Hang sambil tertawa dan manggut-manggut. Sedangkan Oh Hang Chun segera mengacungkan jempolnya sambil memuji. Benar-benar suatu ilmu pedang yang bagus, benar-benar suatu ilmu pedang yang hebat, hari ini lohu baru merasa mataku benar-benar terbuka. Pelan-pelan si Eng mendekat ketiga ekor macan kumbang hitam itu, dengan cepat ia membuktikan kalau mereka adalah penyaruan dari tiga orang manusia. Seorang lelaki bersenjata kapak segera berlari mendekat sembari berkata. Ketiga lembar kulit macan kumbang hitam ini betul-betul indah, sayang sekali sudah terpapas putus persis sebatas pinggangnya. Sambil berkata dia lantas mencengkeram kepala macan kumbang hitam tersebut. Belum lagi kulit macan kumbang hitam itu kena dicengkeram, orangnya sudah menjerit kesakitan lalu roboh terjengkang ke atas tanah. Ternyata di balik mulut macan kumbang hitam itu terdapat alat rahasia yang mengendalikan sejumlah senjata rahasia. Begitu mulut macan tersebut dibuka, segera muncul 12 batang paku baja yang meluncur keluar. Tadi Cus Yauhang melancarkan serangan dengan kecepatan yang luar biasa, hal ini tak lain untuk menghadapi ilmu pedang macan-macan kumbang hitam tersebut. Seandainya dia bergerak agak lambat dan kedua ekor macan kumbang hitam itu keburu memuntahkan senjata rahasia dari mulutnya, mungkin sulit buat Cus Yauhang untuk meloloskan diri dengan selamat. Tampaknya peralatan senjata rahasia dalam mulut macan-macan kumbang hitam itu merupakan pemasangan terbaru dari mereka sebab dalam mulut macan kumbang hitam yang berada di kota siang yang tempoh hari belum terdapat senjata rahasia macam begitu. Dengan suara lantang Hun Hoa Jiu Sieng segera berseru. Kita sudah korban tiga orang manusia, mulai sekarang lebih baik kalau kalian jangan bergerak secara sembarangan. Dia adalah komandan pasukan kayu, setelah tiga orang anggotanya terluka dalam waktu singkat, tak heran kalau hatinya merasa sedih sekali. Saudara si kata Cus Yauhang Kemudian selama dua hari ini, kita sudah kehilangan banyak orang, tapi kalau dibicarakan lagi masih termasuk suatu keberuntungan dibalik ketidakberuntungan. Sebab kalau dibicarakan dari persiapan yang telah mereka atur selama ini, sesungguhnya korban yang bakal jatuh di pihak kita pasti jauh lebih banyak lagi daripada sekarang. Mungkin mereka tidak menyangka kalau di antara kita ternyata terdapat begitu banyak jago lihai ucap Oh Hang Chun. Benar, mereka sedikit merasa di luar dugaan, lebih-lebih tak menyangka kalau di antara kita terdapat dua orang ahli senjata rahasia yang lihai. Tampaknya persiapan mereka kali ini adalah untuk merampas kembali tabung senjata jarum beracun itu, aaai terus terang saja andai kata kita bertindak sedikit kelewat gegabah saja, bisa jadi banyak korban yang akan berjatuhan di pihak kita. Oh Hang Chun segera manggut-manggut sahutnya dengan wajah amat serius. Betul, kalau dipikirkan kembali dengan seksama, kita memang masih terhitung agak mujur. Tapi siapakah yang telah mengotaki penyerangan kali ini? Apakah tujuan mereka dan mengapa? Tanya si Eng. Siapakah yang mengotaki serangan kali ini? Mungkin tiada orang yang bisa menjawab, sedang apa tujuan mereka, aku masih bisa menduga secara garis besar. Disebabkan perempuan yang berada dalam kereta kode itu? Kemungkinan besar memang demikian. Si Eng termenung sejenak, lalu katanya lagi. Loh Hang, sebenarnya berapa banyak yang kau ketahui tentang peristiwa ini? Aku bukannya tahu, melainkan hanya menduga, kemungkinan besar orang yang berada dalam kereta itu merupakan sasaran yang terutama dari penghadangan mereka, Tapi yang tidak beruntung, mereka telah menjumpai satu peristiwa. Maksudmu, kita sudah terlibat di dalam persoalan ini sehingga tak mungkin lagi untuk menarik dari Cu Si Au Hang menghembuskan napas panjang. Saudara Si, apakah kau mempunyai perasaan demikian? Ia balik bertanya. Si Eng mengawasi wajah Cu Si Au Hang beberapa saat lamanya, kemudian berkata. Tampaknya lagi-lagi saudara Cu telah mengucapkan hal yang benar. Kalau toh saudara sekalian mempunyai perasaan demikian, kecuali bersatu padu, rasanya tiada care lain buat kita untuk bertindak ucap Oh Hang Chun kemudian. Dalam pada itu Tian Pak lihat, Tam Ki Wan, Ho Ha O U Po dan Pe Bi Tai Su telah berdatangan semua ke sana. Kemunculan macan kumbang hitam tadi rupanya sudah menimbulkan perasaan khawatir dari setiap orang. Cu Si Au Hang pun merasa hal ini seharusnya diputuskan secara jelas agar semua orang bisa makin bersatu padu. Setelah menghembuskan napas panjang, katanya, aku pikir, memang demikianlah seharusnya. A-A-A-A-I, si Eng menghelana pas panjang, kalau ditinjau dari situasi yang terbentang di depan matu sekarang tampaknya persiapan lawan bukan hanya sampai di sini saja, di depan situ sudah pasti terdapat hal-hal yang lebih ganas lagi. Y-A-A-A, paling banter mereka hanya akan melakukan penghadangan-penghadangan di tengah jalan saja, kata Oh Hang Chun, bagaimanapun juga toh mustahil mereka mempersiapkan orang-orangnya di Bukit Yang Jitgei. Berada dalam situasi dan keadaan seperti sekarang ini, mengandalkan kepada orang lain bukan suatu tindakan yang tepat kata Cu Si Au Hang, sebaliknya kita harus menghimpun tenaga untuk bangkit dan bersatu padu untuk menghadapi organisasi rahasia tersebut. Menurut pendapatku, entah penawasiat atau ban cicu, tak ada yang bisa memberi bantuan apa-apa terhadap kita. Setelah berlangsungnya dua kali perlawanan, rasa benci mereka agaknya sudah meliputi semua orang yang bergabung dengan kita kata Tian Pak Liat. Lola pun merasa pada saat ini tidak baik bagi kita untuk melakukan tindakan secara sendiri-sendiri ucap Pebi Tai Su. Ada rejeki dirasakan bersama, ada bencana ditanggulangi berbareng, dengan himpunan kekuatan kita semua, jiwa kita baru bisa diselamalkan, bila ada di antara kalian yang enggan bekerja sama, tak ada salahnya untuk mengambil keputusan sekarang juga kata Cu Si Au Hang. Kembali si eng memandang sekejap ke arah Cu Si Au Hang, tapi ia tidak menyatakan menolak. Agaknya dia dibikin kagum dan takluk oleh penampilan ilmu silat Cu Si Au Hang yang amat lihai itu. Tapi dia pun menaruh curiga terhadap Cu Si Au Hang. Aku setuju dengan pendapat saudara Cu tadi, Tian Pak Liat segera berseru lantang. Suruh para pengawal kereta itu datang kemari, seru Tam Ki Wan cepat. Kita sudah mengorbankan banyak manusia demi kereta kuda itu, apabila mereka tak mau mengatakan hal yang sebenarnya, kita usir mereka pergi agar mereka menempuh perjalanan sendirian. Betul dukung HHOUPOO, di depan sana dengan marah bahaya, sekalipun kita harus menjual nyawa juga harus menjualnya secara jelas, hingga setelah mati nanti kita pun tak usah menjadi setan yang kebingungan. Oh Hang Chun mengerutkan dahinya rapat-rapat, dia segera menengok ke arah Cu Si Au Hang dan Tian Pak Liat. Sambil tertawa hambar Tian Pak Liat berkata, seandainya mereka tidak memperkenankan kau untuk melihatnya. Sudah kukatakan tadi, kalau tidak diperkenankan untuk kita lihat, seketika itu juga kita usir mereka agar pergi. Tian Pak Liat tertawa hambar. Saudara Ho, aku tidak tahu sudahkah kau hitung jumlah mereka dia bertanya. Aku sangat memperhatikan dengan pasti, mereka berjumlah 12 orang, tidak termasuk orang-orang yang berada di dalam kereta kuda tersebut. Cu Si Au Hang bersama Ong Peng, Tan Heng dan dua bocah pedang membentuk kelompok sendiri, jadi mereka tidak termasuk dalam hitungan. Tian Pak Liat segera berkata lagi, walaupun mereka hanya berdua belas, tapi Si Au Teh hendak mengucapkan sepatah kata yang mungkin tak senang kalian dengar, sesungguhnya dari lima pasukan kita ini, Bok Sui, Hwe Toh, pasukan yang manapun bukan tandingan mereka. A-A-A-A-A-A masa begitu Ho-H-O-U-P-O-O tidak percaya. Bagaimana kalau lima pasukan digabungkan menjadi satu tanya Tam Kiwan? Yang dimaksudkan sebagai lima pasukan gabungan, kecuali pasukan tanah dari Culote, hanya kita beberapa gelintir manusia yang bisa dimanfaatkan, dalam hal ini, apakah saudara Tam sudah memikirkannya dengan seksama? Bukankah masih ada Pek Bita Isu dan dua belas orang lohannya? Pertama, hal ini harus mendapat persetujuan dari Pek Bita Isu lebih dulu, dia adalah seorang padri agung, aku rasa pandangannya akan sedikit berbeda dengan pandangan saudara Tam, Lagi pula dari lima pasukan yang ada belum tentu kita, tentu kita semua bisa bersatu padu. Maksudnya saudara Tian tidak setuju tanya Ho-H-O-U-P-O-U. Benar, si A-A-A-A merasa Keru seperti ini merupakan suatu Keru untuk menjurus ke arah saling gontok-gontokan sendiri, maka aku tidak setuju dengan Keru seperti ini. Aku pun tidak setuju, sambung si Eng. Perkataan saudara Tian memang benar, ucap Chus Yau Hang pula, andai kata kita harus saling gontok-gontokan sendiri, orang lain pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sebagai akibatnya mungkin siapapun tak akan memperoleh keuntungan apa-apa. Kalau begitu, kau pun menolak seru dan Ki Wan dingin. Benar aku menolak. Mendadak Tam Ki Wan bangkit berdiri kemudian ujarnya. Sekarang kita sudah dua kali bentrok dengan mereka, bagaimanapun juga kita tak bisa beradu terus untuk mereka. Lalu sambil mengalihkan sorot matanya ke arah Pedi Tai Su, katanya. Bagaimana pendapat Tai Su? Lolap mereka serba salah jawab Pedi Tai Su cepat. Dia memang betul-betul merasa serba salah, dia merasa tidak seharusnya mempertaruhkan jiwa sendiri untuk melindungi orang-orang yang sama sekali tak dikenal, kalau bisa orang-orang itu memang disuruh menyingkir saja dari rombongan. Tapi menolong kaum lemah, membantu yang mendapat kesulitan merupakan kewajiban dari setiap orang. Sebagai seorang pendeta agung yang berjiwa pendekar, dia merasa tidak sepantasnya untuk mengusir orang yang sedang menghadapi kesulitan tersebut. Dengan sorot mati yang tajam Tam Ki Wan telah mengalihkan pandangannya ke wajah Oh Hang Chun, setelah memandangnya lekat-lekat, dia berkata, Kau adalah pemimpin kita semua, sepantasnya bila kau mengucapkan sepatah kata secara adil. Oh Hang Chun pun merasa serba salah, dia mengerti walaupun dia dianggap sebagai pemimpin dari golongan tersebut, kalau berbicara soal bekerja, maka siapapun tak akan dibelainya, karena tiada seorang pun yang benar-benar tunduk atas perintahnya. Maka setelah termenung lama sekali, pelan-pelan dia berkata, Kalau dikatakan kalian harus melindungi kereta tersebut, sesungguhnya sukar untuk kuutarakan, tapi dibicarakan menurut situasi yang sedang kita, hadapi sekarang. Cukup tukas Tam Ki Wan cepat, asal Oh Tua berkata demikian, kita sudah cukup beralasan untuk menyuruhnya pergi. Saudara Tam, aku rasa beberapa patah katamu itu kelewatan sedikit, kata Chus Yau Hang tiba-tiba. Seandainya kau hendak mendengarkan perkataan dari Oh Tua, seharusnya berilah kesempatan baginya untuk menyelesaikan dulu perkataannya, kalau kau enggak mendengar, itu pun merupakan urusan saudara Tam sendiri. Tutup mulut bentak Tam Ki Wan dengan gusar, kau ini manusia macam apa? Berani benar memberi nasihat kepada aku orang si Tam. Chus Yau Hang tertawa hambar, katanya. Saudara Tam, tak usahkah sakiti hati orang dengan ucapanmu, aku mempunyai suatu care yang bagus sekali untuk mengatasi hal ini. Chulote, cepat kau katakan seru Oh Hang Chun. Kita mengangkat kau Oh Tua sebagai pemimpin, tapi belum juga bisa mengatasi pendapat semua orang, maka ku pikir lebih baik rombongan ini dibubarkan saja, masing-masing menempuh perjalanannya sendiri-sendiri, yang mau tetap bergabung silahkan bergabung, yang tak mau silahkan pergi, setiap orang boleh memilih sendiri kemauan masing-masing. Usul ini memang tak perlu diperdebatkan karena memang merupakan suatu hal yang paling baik. Oh Hang Chun segera bertanya. Chulote, bagaimana keputusanmu sendiri? Aku akan tetap tinggal di sini, menempuh perjalanan bersama-sama kereta tersebut. Aku juga tetap tinggal di sini sambung Tian Pak Liat Cepat. Hubungan Xiao Te dengan saudara Tian selama ini baik, karena dia tetap tinggal, Xiao Te pun tinggal sambung Si Eng. Loh Hu juga tetap tinggal seru Oh Hang Chun pula. Pek Bita Isu tidak ketinggalan cepat dia menyambung, Lola pikir kalau toh kita sudah melindungi mereka. Paling baik kalau melindungi lagi selama beberapa hari. Walaupun nada suaranya berbeda, tapi siapapun dapat memahami maksud dari perkataan itu. Oh Tua Tam Ki Wan segera berkata, ada satu hal kami harus berkata dulu, sejelasnya kami menginginkan kereta tersebut diusir pergi, bukan kalian yang tetap tinggal di sini. Kalau kalian ingin bersama kereta tersebut, sekarang juga pergilah bersama kereta itu. Cus Yao Hang segera tertawa. Baik sahutnya, tapi sekarang malam makin kelam, empat penjuru penuh ancaman sekalipun harus menempuh perjalanan sendiri, juga hatus menunggu sampai besok. Besok? Benar, bagaimanapun saudara Tam tak akan menyuruh kami segera berangkat bukan? Tam Ki Wan segera berpaling ke arah HOUPOU. Mereka sudah merasa bahwa mereka sekarang berada pada suasana yang menyendiri, besok bila Tian Pak lihat melanjutkan perjalanannya, kemungkinan besar mereka akan membawa semua orang yang ada. Bila sampai demikian, bukan saja mereka akan kehilangan muka, yang paling penting lagi adalah kekuatan mereka akan tercerai berai, tentu keadaannya akan bertambah berbahaya. Walaupun kedua orang itu merasa kepandayan silat yang dimilikinya amat luar biasa, tapi setelah menyaksikan kesempurnaan dari perencanaan lawan serta kekuatan yang begitu besar dari musuhnya, bisa dibayangkan bila kekuatan mereka pecah, dengan kekuatan kedua orang itu sulit rasanya untuk menghadapi mereka. Didesak oleh keadaan mereka berdua, mereka tak punya muka lagi untuk mengundurkan diri dari kenyataan. Setelah saling berpandangan sekejap untuk sementara waktu kedua itu hanya membungkam diri dalam seribu bahasa. Tapi dalam keheningan itulah lama-lama diliputi juga suasana yang tegang. Sebab setiap orang yang hadir di arena telah mengetahui, perasaan Tam Ki Wan dan Ho Ha O U P O O berdua sedang mengalami suatu perubahan yang amat besar. Itulah berarti suatu kerepotan bakal terjadi. Betul juga, Tam Ki Wan segera membuka suara dan berkata dengan suara dingin. Oh tua, kau adalah pemimpin yang terpilih, kalau bekerja haruslah mengutamakan keadilan. Oh oh oh, Oh Hang Chun hanya mengiakan. Bila kau tidak adil dalam mengambil tindakan, mungkin akan banyak kesulitan yang akan kau hadapi di kemudian hari sambung Ho Ha O U P O cepat. Betul kata Tam Ki Wan lagi, jika kita sudah saling bentroh, sudah pasti urusan akan semakin sulit untuk diselesaikan. Cus Yao Hang yang menyaksikan peristiwa tersebut, diam-diam lantas berpikir. Kedua orang ini sangat merepotkan, kalau tidak ditekan secara kekerasan, bisa jadi mereka akan ribut terus-menerus. Berpikir demikian, dia pun segera berkata. Oh tua, kau adalah pemimpin yang kita pilih, kewibawaanmu tak boleh sampai dihina atau dicela orang. Aku bersedia mendukungmu dan melakukan tindakan apapun atas perintahmu. Maksud dari perkataan itu sudah jelas sekali, entah bagaimanapun akibatnya, dia bersedia untuk menghadapi dengan kekerasan. Tam Ki Wan dan Ho Ha O U P O sebagai jago persilatan yang sudah lama terjun dalam dunia persilatan, tentu saja dapat menangkap arti dari perkataan tersebut. Demikian juga halnya dengan Oh Hang Chun, dia segera memahami maksud dari pemuda itu, maka segera ujarnya. Tam Lote, Holote, entah apa yang kau maksudkan sebagai kesulitan itu? Aku menjadi pemimpin karena dipilih oleh kalian, bila kalian tak mau menuruti perintahku, terpaksa Lohu hanya akan meletakkan jabatan dan mengundurkan diri. Persatuan kita pun hanya bersifat sementara, apalagi sekarang sudah hampir bubar. Oh Tua, sekalipun kau ingin menduduki terus jabatan tersebut, rasanya juga percuma. Paras muka On Hang Chun segera berubah hebat sesudah mendengar perkataan itu. Pek Bita Isu pun turut naik dah setelah mendengar perkataan itu, belum sempat dia bersuara, Cus Yau Hang sudah menampilkan diri lebih dahulu sambil berseru. Saudara Tam, kau benar-benar terlalu tak tahu diri, kalau yang dimaki adalah aku orang Shichu, masih mendingan, tapi kau berani mengumpat pemimpin yang kita pilih bersama, hal ini benar-benar merupakan suatu perbuatan yang keterlaluan. Tam Ki Wan tak sempat menyaksikan permainan pedang kilat dari Cus Yau Hang sewaktu menghadapi dua orang jago pedang macan kumbang hitam. Coba kalau dia menyaksikan hal tersebut, mungkin dia tak berani bertindak secara gegabah. Bocah keparat, bacotmu benar-benar kelewat besar dia memang ingin mencari sasaran untuk diajak. Berkelahi dan kebetulan sekali Cus Yau Hang adalah salah satu sasarannya yang terbaik. Sambil tertawa dingin, Cus Yau Hang berseru. Apakah saudara Tam menganggap perkataan si Yau Teh itu tidak benar? Tidak benar, ucapan kasih bocah ialah memang kelewatan sekali, aku harus memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Begitu selesai berkata, sebuah pukulan segera dilontarkan ke depan dengan cepat. Karena kuatir Tian Pak lihat dan si Eng sekalian turun tangan menggantikan pemuda itu, maka dia menyerang dengan secepatnya. Asal kedua orang itu sudah saling bergeberak, maka orang lain tak akan berani menampilkan diri lagi. Cus Yau Hang memang berhasrat untuk membuat malu, melihat datangnya ancaman tersebut, ia tidak menghindar atau berkelit, menanti serangan sudah tinggal 3 inci, dia baru mengegos secara tiba-tiba, tangan kirinya menjepit sikut kanan. Tam Ki Wan lalu meminjam tenaga lawan, ia lontarkan tubuh lawan ke udara. Tam Ki Wan hanya merasakan tubuhnya terlempar dan melayang di tengah udara, kemudian tahu-tahu sudah terbanting sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Kalau dilihat sepintas lalu, mungkin gerakan itu hanya sesuatu gerakan yang sederhana tanpa sesuatu keanehan. Tapi kera, tersebut justru amat cepat dan sakti, semacam perpaduan antara teknik tingkat tinggi dengan kekuatan tenaga dalam. Tian Pak lihat, pek bitaisu maupun si Yeng sekalian yang turut menyaksikan peristiwa tersebut, dengan cepat dapat merasakan bahwa kepandayan tersebut merupakan semacam kepandayan silat yang mendalam sekali. Tam Ki Wan yang terlempar sejauh satu kaki itu justru tidak melihat hal ini, dia menyangka apa yang telah terjadi hanya suatu kebetulan belaka. Sambil melompat bangun, segera berteriaknya dengan gusar. Bocah keparat, tidak kusangka kalau kepandayanmu hebat juga. Sembari membentak, di tangannya telah menggenggam dao batang peluru bersayap yang disambit ke depan. Tian Pak lihat yang menyaksikan hal tersebut segera mendengus dingin, kemudian memperingatkan. Saudara Tam, bertanding di antara teman hanya terbatas pada saling menowel, bila kau sampai mempergunakan senjata rahasia. Hal ini berarti suatu tindakan yang sama sekali tidak bersahabat. Dalam suatu pertarungan, kedua belah pihak harus sama-sama berusaha untuk memenangkan pertandingan dengan mengandalkan seluruh kepandayan yang dimilikinya, Senjata rahasia toh merupakan salah satu kepandayan, mengapa aku tak boleh mempergunakannya jawab Tam Kiwan penasaran. Saudara Tam, tahukah kau bila senjata rahasia sampai digunakan hal ini bisa memancing kedua belah pihak sama-sama turun tangan tanpa ampun lagi? Tam Kiwan mendengus. HMM, padahal aku memang tidak membutuhkan belas kasihan dari siapapun, jengeknya. Sementara itu, Cu Siao Hang yang meraba gagang pedangnya telah berkata lagi dengan suara dingin. Saudara Tam, kalau toh kau bertekad ingin mencoba, Siao Te akan melayani kehendakmu itu dengan pertaruhan jiwa. Baik, berhati-hatilah kau. Tangannya segera diayuhkan ke muka, dua batang peluru bersayap segera menyambar ke depan secepat sambaran kilat. Di dalam kegelapan malam, kepandayan semacam ini merupakan suatu serangan yang amat sukar dihadapi, apalagi senjata rahasia yang dipergunakan pun kecil sekali, betul-betul merupakan suatu ancaman yang amat serius. Tapi Cu Siao Hang tidak gentar, dia pun tidak panik menghadapi ancaman tersebut. Dia mempunyai care yang tepat untuk menguasai segala sesuatunya. Tampak dia mencabut pedangnya lalu diayunkan ke depan, seketika itu juga sekeliling tubuhnya sudah terlindung di balik segulung cahaya pedang yang amat menyilaukan mata. Di antara kilatan cahaya pedang yang berputar-putar itulah peluru bersayap itu kena dihajar sampai terpental keempat penjuru. Cahaya pedang kembali memancar ke depan, lalu diikuti segulung cahaya dingin langsung meluncur ke arah Tam Ki Wan. Betapa terkejutnya Tam Ki Wan menghadapi ancaman ini, tak sempat melepaskan senjata rahasia lagi dia melompat mundur ke belakang. Tapi dalam kenyataannya, sekalipun ia dapat melepaskan senjata rahasianya, juga belum tentu bisa mencegah lawannya menerjang lebih ke depan, terpaksa dia harus mencabut keluar pedangnya untuk membendung ancaman tersebut. Seringkali niat untuk mencari hidup jauh lebih besar daripada ambisi mencari nama, maka hal tersebut membuatnya pelan-pelan menjadi tenang kembali. Cus Yao Hang telah memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung, kemudian setelah mundur tiga langkah Dai berkata, Saudara Tam, besok pagi-pagi sekali si Yao te akan membawa semua orang untuk meninggalkan tempat ini, kami pasti tak akan menyusahkan kalian lagi. Tidak usah, kata Tam Ki Wan kemudian sambil menghela nafas panjang-panjang. Maksud Saudara Tam, bila di antara kita benar-benar ada yang harus pergi, maka si Yao telah yang harus pergi dari sini, sambung Tam Ki Wan lebih jauh tampaknya selama mereka berada bersama loheng, kesempatan hidup untuk mereka pun akan lebih besar. Saudara Tam, Tian Pak liat ikut berkata, dari lima pasukan Kim, Bok, Sui, Hwe dan Toh, tak boleh kehilangan sebuah unsur pun. Orang persilatan bilang, tidak saling mengenal, sobat pun seringkali terikat karena suatu pertarungan, mengapa Saudara Tam tidak bersedia untuk berdiam saja di sini. Tam Ki Wan termenung sampai lama sekali, kemudian baru ujarnya. Xiao te sungguh merasa menyesal, padahal aku sudah semestinya tahu kalau Saudara Chu memiliki kepandaian silatnya yang sangat lihai tapi aku tetap nekat untuk mencari penyakit buat diri sendiri. Ucapan Saudara Tam kelewa tinggi, Tukas Chu siau hong, aku pun tahu kalau kau belum benar-benar mengeluarkan ilmu senjata rahasia peluru terbangmu yang sesungguhnya, andai kata kau tidak menaruh belas kasihan kepadaku, mungkin aku sudah terluka di ujung senjata rahasiamu itu. Tam Ki Wan segera tertawa getir. Aaai, Saudara Chu. Kalian berdua tidak usah sungkan lagi, Tukas Tian Pak lihat cepat sambil mengulapkan tangannya, selama berkelana di dalam dunia persilatan, tak dihindari kalau tiap orang pasti memiliki tiga bagian rasa tinggi hati, tapi kalau toh kita semua telah saling mengikat menjadi sahabat, aku. Rasa kalian pun tak usah saling merendah, saling sungkan lebih jauh. Baiklah, ujar Tam Ki Wan kemudian, kalau toh Saudara Chu tidak mempersoalkan kejadian ini lebih jauh, siow te pun bersedia untuk tetap tinggal di sini. Hoho Upo tidak banyak berbicara, tapi dapat dilihat dari mimik wajahnya kalau dia pun menolak untuk tetap tinggal di sini dan bergabung dengan rombongannya. Oh Hang Chun berpaling dan memandang sekejap sekeliling tempat itu kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagus, bagus sekali, asal kita dapat bersatu padu seperti ini barulah kita punya cukup kekuatan untuk menghadapi lawan. Oh tua, kalau melihat situasi sekarang, tampaknya suasananya sudah tidak dapat diatasi lagi dengan suatu kelompok persatuan yang bersifat sementara saja, kata Tam Ki Wan tiba-tiba. Kau mempunyai usaha? Aku tahu di antara kalian masih terdapat banyak orang yang merasa amat tidak puas, siau terdapat merasakan hal itu. Oleh sebab itu tak ada salahnya jika kita harus menjelaskan dengan secara belak-belakan kepada mereka, agar yang ingin pergi bisa pergi dari sini, sebaliknya yang tetap tinggal di sini harus menuruti semua peraturan yang ada dan mentaati perintah tanpa membantah, dengan demikian kekuatan yang sebetulnya baru bisa terhimpun dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Oh Hang Chun manggut-manggut. Betul, memang seharusnya demikian. Oh tua, si Eng menimbrung, untuk memberi komando secara tegas dan ketat, maka kita pun harus melakukan segala tindakan secara bersungguh-sungguh, oleh sebab itu kita pun harus menyusun beberapa macam peraturan, tapi isi peraturan harus sederhana, ringkas tapi jelas agar tidak bisa rebut lagi karena masalah tersebut, kemudian perlakukan peraturan mana secara tegas dan tidak ada pengampunan lagi bagi yang melanggar. Oh Hang Chun tertawa hambar. Lote, aku rasa hal semacam itu kurang baik, toh persatuan di antara kita hanya bersifat sementara, selewatnya berapa hari kita pun akan bubar untuk jalan sendiri-sendiri, aku khawatir munculnya peraturan yang ketat bisa mengakibatkan pula munculnya suatu hukuman yang keras pula, Aku bukannya khawatir mereka akan membangkang atau melawan, tetapi sebagai akibatnya di kemudian hari aku akan merasa sungkan dan kurang enak terhadap rekan-rekan persilatan lainnya. Si Eng segera tertawa. Oh tua, kita berbuat demikian demi kebaikan kita sendiri, apabila kau kurang leluasa untuk bertindak sendiri, cukup kau memberi perintah saja, biar kami yang melaksanakan hukuman tersebut. Oh Hang Chun memperhatikan lelaki tersebut berapa saat, akhirnya terpaksa dia mengangguk. Kalau toh demikian, aku akan menyetujuinya. Hasil dari perundingan tersebut hanya berhasil menetapkan sebuah peraturan saja. Peraturan tersebut adalah setiap anggota harus melaksanakan perintah tanpa membantah, siapapun dilarang melanggar perintah yang telah diturunkan. Padahal meski hanya satu peraturan mana sudah lebih dari cukup, asal seorang dapat melaksanakan perintah tanpa membantah, maka persoalan apapun akan beres dan peraturan apapun tak akan dilanggar lagi olehnya. Tian Pak Liat, Si Eng, Ho Ha O U P O O, Tam Ki Wan serta Chus Yao Hang bersamaan waktunya segera mengumumkan hal tersebut. Dari sekian ratus orang yang menggabungkan diri, ternyata tidak seorang pun di antara mereka yang pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, setelah Fajar mengingsing, berangkatlah rombongan tersebut melanjutkan perjalanan. Kali ini, Tam Ki Wan membawa rombongannya berjalan di barisan terdepan. Rupanya dia menaruh perasaan menyesal yang sangat mendalam terhadap Chus Yao Hang, maka dia berharap bisa menemukan suatu kesempatan untuk menampilan diri dan membuat jasa. Itulah sebabnya dia sendiri yang memohon untuk berjalan di barisan paling depan. Tam Ki Wan sendiri pun menampilkan sikap berani dan tak gentarnya dengan berjalan beberapa kaki mendahului barisan, dia didampingi dua orang jagoan yang berilmu silat agak tinggi. Setelah melakukan persiapan yang cermat dan seksama, perjalanan pun bisa dilanjutkan dengan berhati-hati sekali. Kembali mereka melalui dua buah bukit, lebih kurang 20 li kemudian hari pun mendekati siang hari. Dua buah bukit yang menjulang di depan mereka amat tinggi dan besar sekali. Sekalipun mereka semua memiliki kepandaian silat yang amat hebat, tak urung toh menunjukkan pula rasa letih yang tebal. Yang paling penting lagi adalah mereka semua merasa agak haus. Kebetulan di bawah bukit itu mengalir sebuah selokan dengan air yang amat jernih. Air itu bersumber dari atas gunung yang mengalir ke bawah berupa sebuah selokan air yang jernih, nampak dasar selokan, tampak juga beberapa ekor ikan sedang berenang kian kemari. Jalan gunung yang lebar pun sampai di situ berubah menjadi sebuah jalan kecil yang sempit. Atau dengan perkataan lain, siapa saja yang menunggang kuda ataupun kereta, harus turun di situ dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Rombongan para jago berhenti di tepi selokan tersebut. Seng Tiong gak segera mencoba untuk memperhatikan situasi bukit di sekeliling sana tapi dengan cepat keningnya berkerut. Kereta kuda itu sudah tak mampu meneruskan perjalanan lagi, atau dengan perkataan lain, kereta yang sudah dibuat secara seksama dan istimewa itu sudah tak dapat dipergunakan lagi. Dalam pada itu, para jago telah mengeluarkan rangsung kering dan tempat air bersiap-siap untuk mengambil air dalam selokan guna mengatasi rasa haos yang makin menjadi. Mendadak Cus Yau Hang berjalan menuju ke tepi selokan, bisiknya kepada Tam Ki Wan. Saudara Tam, jangan izinkan mereka untuk minum air di dalam selokan tersebut. Tam Ki Wan adalah seorang jago persilatan yang sudah berpengalaman luas. Dia segera mengangguk dan berteriak lantang. Saudara sekalian, harap kalian jangan minum air dalam selokan itu lebih dahulu. Sebagai jago-jago kawakan yang sudah berpengalaman luas di dalam dunia persilatan, sudah barang tentu mereka sudah dapat menangkap arti dari teriakan mana. Cus Yau Hang segera mengeluarkan sebatang tusuk konde terbuat dari gading yang dicelupkan ke dalam air selokan tersebut. Benar juga, gading tersebut segera berubah warna. Hal ini membuktikan kalau di dalam air selokan tersebut terdapat racunnya, hanya racun yang dicampur di situ hanya racun yang bekerja lambat, hingga tidak segera mematikan bagi korban yang tanpa sengaja meminumnya. Dengan kening berkeru Tam Ki Wan segera berseru. Betul-betul suatu perbuatan biadab, perbuatan terkutuk yang pantas dikutuk setiap orang. Sementara itu sudah terdapat dua orang jago yang saking tak tahannya terhadap rasa haus, mereka telah meneguk beberapa tegukan air dalam selokan tersebut. Oh Hang Chun segera berpaling sekejap ke arah mereka berdua, lalu bertanya. Apakah kalian berdua merasakan sesuatu yang tak beres? Sifat racun tersebut memang amat lambat, sebelum sampai waktunya bekerja maka seng korban tidak akan merasakan apa-apa. Akan tetapi dua orang tersebut menjadi panik setelah mengetahui kalau dalam air selokan tersebut ada racunnya, seketika itu juga merasakan perutnya secara lamat-lamat terasa sakit sekali. Pelan-pelan Oh Hang Chun berjalan mendekat, kemudian menghadiahkan dua butir pil kepada mereka, katanya. Inilah pil kimuan pemunah racun dari Xiao Limpei. Harap kalian berdua seorang menelan sebut tir, coba kita lihat dapatkah racun yang bersarang di tubuh kalian itu dipunahkan. Dua orang lelaki yang keracunan itu segera menerima pil mana dan ditelan ke dalam perut, kedua orang ini termasuk di dalam barisan api pimpinan Tam Ki Wan. Oleh karena itu Tam Ki Wan tak dapat menahan kobaran amarah dalam hatinya, dengan suara dingin dia segera berseru. Setelah berulang kali menjumpai marah bahaya, semestinya dalam hati kecil kalian semua sudah tebal kewaspadaan yang tinggi, kalau ada di antara kalian yang enggan melanjutkan perjalanan bersama-sama, lebih baik segera memisahkan diri saja dari barisan, Bila kalian ingin tetap tinggal di sini, maka kamu semua harus menuruti perintahku dan jangan bertindak sendiri-sendiri. Seruan itu diutarakan dengan suara yang sangat lantang, agaknya dia memang bermaksud untuk menyampaikan ucapan tersebut kepada semua orang yang hadir di situ. Ketika Cus Yao Hang menyaksikan orang-orang yang belum sempat mengambil air pun telah membuang tempat. Air mereka ke atas tanah, dengan suara rendah segera bisiknya. Saudara Tam, tak usah kau tegur mereka, kita harus menyelesaikan dahulu masalah yang lebih penting lagi, mari kita berbincang-bincang dahulu dengan orang yang berada di dalam kereta tersebut. Kami akan menemani saudara Chu, sambung si yang cepat. Cus Yao Hang merasa sungkan untuk menolak permintaan orang lain, terpaksa dia mengiakan. Waktu itu Seng Tiongak sedang merasa gelisah sekali dan tak tahu bagaimana harus mengatasi masalah tersebut. Pada saat ini dia melihat Cus Yao Hang berjalan di paling belakang. Sayang dia datang diikuti rombongan jago lainnya, maka sewaktu hampir mendekati Seng Tiongak, Cus Yao Hang sengaja memperlambat langkahnya sehingga berjalan di paling belakang. Dia sudah mempunyai persiapan dan membiarkan Seng yang buka suara lebih dahulu. Agaknya Seng Tiongak pun dapat memahami maksud hati dari Cus Yao Hang, dia segera menjura seraya berseru. Saudara si. Berada dalam keadaan demikian, kendatipun Seng tak ingin membuka suara pun tak mungkin, terpaksa dia berseru. Kau adalah. Aku si Seng-Seng Tiongak memperkenalkan diri. Baik, Saudara Seng, di depan sana sudah tiada jalan lewat untuk kereta itu, entah bagaimanakah rencana Saudara Seng untuk mengatasi persoalan ini? Apakah Saudara si maksudkan kereta kuda ini? Kalau soal kereta itu mah gampang sekali, kita bisa meninggalkannya di tempat ini, tapi bagaimana dengan orang-orang yang berada dalam kereta? Apa yang hendak kau lakukan? Siaw Teh sedang memikirkan persoalan ini, bila Saudara si mempunyai sesuatu pendapat, harapka Sudi memberi petunjuk kepada Siaw Teh. Seng segera tertawa. Aku lihat sekarang Tio Liang menampakkan rohnya kembali atau Hong Beng bangkit lagi dari Liang kuburnya juga tak akan dapat mereka temukan Kero yang lebih baik lagi kecuali mempersilahkan mereka untuk turun dari kereta dan melakukan perjalanan dengan berjalan kaki atau tinggalkan mereka di sini dan tak usah diurusi lagi. Si Ute pun berpikir demikian, bagaimana kalau kita carikan mereka sebuah tandu agar bisa melanjutkan perjalanan dengan ditandu saja? Entah Kero apapun yang hendak dilakukan agaknya tiada Kero lagi untuk merahasiakan mereka dari keadaan sekarang, kata Sieng tertawa, jangan lagi pihak musuh sekalipun orang sendiri pun sudah diliputi perasaan ingin tahu. Selama ini Cus Yau Hang hanya berdiri membungkam di samping mereka, dia hanya mendengarkan pembicaraan kedua orang itu dengan seksama, sedangkan mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Jelas, terhadap persoalan ini dia telah menyerahkan semua haknya kepada Seng Tiong Gak untuk mengatasi masalah tersebut. Sesudah menghembuskan napas panjang, Sieng berkata lebih jauh, Saudara Seng, coba kau lihat semua orang sedang menantikan keputusanmu. Seng Tiong Gak termenung sambil berpikir beberapa saat lamanya, kemudian berkata, Baiklah, aku akan menyuruh mereka turun, cuma ada beberapa hal yang mungkin tak pantas kutarakan, terpaksa harus ku sampaikan juga kepada kalian. Baik, katakanlah. Titik Odoowo. Mereka tak boleh berbincang-bincang dengan pihak musuh, lagi pula aku hendak menyuruh mereka untuk menyamar lebih dahulu, aku harap saudara sekalian sudi mengendalikan anak buah masing-masing agar tidak banyak bertanya dengan mereka. Aku rasa, semuanya itu bukan suatu pekerjaan yang terlampau sukar. Baik, kalau begitu kita tetapkan demikian saja, semoga sampai waktunya saudara si bersedia mengucapkan beberapa kata yang baik bagiku. Beberapa patah kata itu benar-benar diutarakan dengan sangat diplomatis, sebenarnya si Eng ingin mendesak ke pihak lawan untuk menerangkan identitas dari orang-orang yang berada dalam kereta itu, tapi dengan demikian dia jadi. Merasa Riku sendiri untuk bertanya lebih jauh. Maka sambil menjurah katanya kemudian. Baiklah, silahkan saudara Seng berjalan di tengah, kami akan bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Ia berpaling dan memandang sekejap ke arah Cu Siao Hang, tapi sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun, Cu Siao Hang telah berkata lebih dulu. Saudara si, kera kerjamu ini sungguh hebat sekali. Kemudian dia membalikan badan dan berlalu dari sana. Oh Hang Chun, Tian Pak Liat, Ho Ha O U P O O dan Tam Ki Wan juga tidak berbicara apa-apa. Cu Siao Hang segera menitahkan kepada Ong Peng sekalian untuk menyusun bebatuhan di tengah selokan agar bisa dipakai untuk menyeberang. Kemudian dia menyeberang lebih dahulu. Dengan ditemukannya racun dalam selokan itu, maka orang pun takut untuk menjamah air tersebut, bahkan ujung baju pun tak ingin kena dibasahi oleh air selokan. Dalam pada itu, orang-orang yang berada di dalam kereta pun sudah selesai menyamar sebagai lelaki, tapi jika diperhatikan dengan seksama, penyaruan tersebut toh masih dapat terlihat juga. Mereka tetap menempuh perjalanan bersama-sama Seng Tiongak sekalian. Lok Ha O U, U I B We E dan Ang Botan selalu saja seperti sengaja tak sengaja mengelilingi Siao Hang di tengah-tengah mereka. Sedangkan Su Eng dan Jit Ha O U pun segera berjalan mengitari di seputar keempat orang perempuan tersebut. Demikianlah, setelah melewati selokan tersebut mereka melanjutkan perjalanan ke depan. O Hang Chun yang nampak amat bersemangat dengan membawa Bu Seng Siong dan Cu Siao Hang berjalan di paling depan. Sementara itu pasukan tanah yang bertugas membuka jalan, Ong Peng, Tan Heng, Seng Hang dan Ho A Wan berjalan pula di barisan terdepan. Setelah melewati beberapa kali peristiwa yang sama sekali di luar dugaan dalam hati kecil para jago sudah timbul semacam perasaan yang sangat aneh. Perjalanan yang mereka tempuh benar-benar merupakan suatu perjalanan yang sulit dan penuh dengan ancaman mara bahaya, siapa saja yang bertindak kurang berhati-hati, bisa jadi akan terjerumus dalam kematian yang mengerikan. Bukti yang berlumuran darah membuat siapapun di antara mereka tak ada yang berani meninggalkan rombongan tersebut, sebab tanpa meninggalkan rombongan berarti mereka masih memiliki jaminan untuk tetap melanjutkan hidup. Sebelum matahari tenggelam di balik bukit, sebuah bukit tinggi kembali menjulang di angkasa dan menghalangi perjalanan mereka. Di atas tanah lapang yang luas dan lebar, tampak tiga orang berdiri tegak menghadang jalan pergi mereka. Ketiga orang itu semuanya mengenakan jubah panjang berwarna hitam pekat. Wajah mereka pun berwarna hitam, tapi hitam itu bukan kulit asli mereka bertiga. Dalam sekilas pandangan saja, setiap orang dapat melihat kalau wajah mereka sengaja dicat hitam. Walaupun wajah mereka bertiga berbeda satu sama lainnya, akan tetapi setelah dicat hitam, siapapun tak akan berhasil melihat perbedaan rot wajah mereka itu. Kalau ingin dibilang ada perbedaannya, maka di antara mereka bertegah hanya bisa dibedakan dari tinggi badan masing-masing. Orang yang berdiri di tengah sekarang adalah orang yang berperawakan pepaling tinggi. Terdengar dia tertawa dingin, kemudian katanya. Di antara kalian, siapakah yang bertugas untuk melakukan tanya-jawab dengan kami? Loh yang akan berbicara Oh Hong Chun segera menjawab. Apakah kau dapat mengambil keputusan? Aku adalah pemimpin yang dipilih oleh semua orang, menurut pendapatmu dapatkah aku mengambil suatu keputusan? Oh 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 oh. Bila ada persoalan, katakan saja secara belak-belakan kepada diriku. Di antara rombongan kalian terdapat seorang wanita bukan, kata orang itu lagi. Kenapa? Serahkan dia kepada kami, maka kalian serombongan akan dapat mencapai tebing yang jit-gay dengan aman dan selamat. Oh Hong Chun segera tertawa hambar. Secara diam-diam kalian sudah berulang kali mencelakai kami, tapi semuanya gagal setelah tidak berhasil untuk bertindak secara gelap. Apakah sekarang ingin datang secara terang-terangan? Siapa namamu? Oh oh oh, apakah perlu untuk melaporkan nama? Betul, laporkan dulu namamu, dengan demikian kami baru bisa mempertimbangkan berapa banyakkah bobotmu itu. Oh Hong Chun segera merasa serba salah, sudah banyak tahun dia berkelana di dalam dunia persilatan, ia tahu bila namanya disebutkan maka hal tersebut akan meninggalkan bibit bencana yang tak terkirakan di kemudian hari, sekalipun hari ini bisa lolos dari ancaman, belum tentu bisa lolos dari ancaman berikutnya. Tiba-tiba saja dia merasa bahwa orang yang berjalan di paling depan dan orang yang berada pada kedudukan paling tinggi, sesungguhnya merupakan orang yang paling berbahaya pula dalam setiap peristiwa yang terjadi. Tapi berada dalam keadaan seperti ini, tampaknya Oh Hong Chun terpaksa harus menyerahkan diri. Tapi sebagai seorang jago persilatan yang sudah berpengalaman tentu saja dia tak ingin menderita kerugian apapun. Sambil tertawa dingin Oh Hong Chun segera berkata, Aku mempunyai nama dan marga, sekalipun kalian tidak kenal, tidak sulit untuk mengenali siapakah aku bila mau bertanya pada orang. Justru kalianlah yang sok rahasia, mana wajah sudah dicat hitam, tidak mau pula. Menyebutkan nama aslinya, masa raut wajah asli sendiri pun tak ingin diketahui orang? Orang? Sekalipun wajah kami ini memang dicat dengan warna hitam, namun inilah raut wajah kami yang sesungguhnya, mungkin dengan wajah ini pula kami akan mengakhiri hidup kami di dunia ini. Mengapa? Sebab warna hitam yang berada di atas wajah kami ini merupakan sejenis warna yang selamanya tak mungkin bisa dicuci hingga bersih. Oha, mengapa? Raut wajah ini merupakan raut wajah asli kami, oleh karena aku pun tak perlu mengelabui hal ini kepada dirimu. Oh Hong Chun segera tersenyum. Siapakah kau? Tentunya kau mempunyai sebuah nama bukan, katanya kemudian. Ada, lencana emas inilah sebagai bukti, silakan saudara memeriksa sendiri. Sembari berkata, dia mengeluarkan sebuah lencana emas dan diangsurkan ke depan. Bu Seng Siong segera menyambutnya dan dia serahkan ke tangan Oh Hong Chun. Tampaklah di atas lencana emas itu tercantum sebuah huruf tujuh dan pada permukaan yang lain terukir sebuah kepala sapi. Apa maksud dari kesemuanya ini? Oh Hong Chun segera bertanya. Gopto Jit Hau Kiam Su, jago pedang kepala sapi nomor tujuh, itu berarti diriku. Oh oh, kalau lo begitu sederhana sekali kesimpulanmu itu, sayang sekali lohu ingin mengetahui aslimu. Jago pedang kepala sapi nomor tujuh kalau disingkat menjadi G. O. Jit, asal kau dapat mencari tempat tinggal kami dan bertanya kepada siapa saja, Orang akan mengetahui tentang diriku, cuma sayang tempat tinggal kami teramat rahasia, tampaknya tidak gampang untuk menemukan tempat tersebut. Oh 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 oh. Sedangkan kau, aku rasa tak usah menggunakan nama palsu untuk mengetahui diriku sesungguhnya, entah dengan nama apapun bila kami ingin mencarimu bukanlah suatu pekerjaan yang terlampau sukar. Oh Hong Chun segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagus sekali G. O. Jit. Lohu adalah Oh Hong Chun.